Intro Ada apa dengan internal PSC Semarang? Belum lama ini supporter PSC Semarang dikagetkan dengan pengumuman mundurnya CEO dan manajer PSC Semarang. Mundurnya Ibes Junianto dan Fardanandana secara tiba-tiba memunculkan kecurigaan di benak para supporter. Hal itu juga diperkuat dengan unggahan terkini di Instagram Story Fardanandana. Minggu 5 Juni 2022, di langsung tribunemau.com dari Instagram Story Fardanandana. Lihat Fardan merespon beberapa unggahan para supporter PSC Semarang yang melakukan tag kepada akun Instagram miliknya. Tak hanya tanyakan keberadaan Junianto, salah satu oknum supporter Laskar Maisa Jenar, juga beberkan situasi krusial terkini yang bisa saja terjadi dalam waktu dekat, terkait beberapa pemain anyah belabel bintang milik PSC Semarang. Disebutkan para pemain bintang PSC Semarang bakal ancam hengkang, selesai gelaran Piala Presiden 2022, andai bayaran mereka tak diberikan secara penuh. Selain kekhawatiran terhadap Ebes dan para pemain bintangnya, indikasi tengah adanya kisru internal manajemen PSC Semarang yang juga diungkapkan oleh Fardanandana ketika membalas salah satu cuitan di install story supporter Laskar Maisa Jenar. Dan berikut ini isi cuitan kekhawatiran beberapa supporter PSC Semarang yang direpos oleh Putra Junianto Fardanandana. Biarkan Ebes rehat bentar, beri beliau waktu untuk menyendiri. Kadang diam adalah cara terbaik bagi kita untuk menunjukkan jika kita sedang kecewa dengan keadaan. Tidak semua harus diomongin, kadang diam adalah jalan penengah yang bisa tertentu dilakukan. Tulis akun Instagram at Fikri. Meski rumor panas itu sudah telanjut terbuka, akan tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan resmi melalui konversi PSC baik dari pihak Yoyok Sukawi maupun Junianto. Taisei Marukawa buka suara soal isu. Isu penugakan gaji bermula dari keluarnya salah satu anggota pengurus klubnya diberitakan, salah satu oleh surat kabar. Potongan pemberitaan tersebut kemudian viral di platform Twitter Tanah Air. Sejumlah warganya Twitter pun menghubung-hubungkan keluarnya salah satu pengurus klub dengan agenda politik tertentu. Faktanya, pengurus yang dimaksud tidak menarik sahamnya dari klub kebanggaan kota Semarang. Ada juga yang menghubung-hubungkan dengan ancaman penugakan gaji para pemain PSC Semarang. Padahal seperti yang diketahui, PSC Semarang sudah merekrut sejumlah pemain bintang untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023. PSC Semarang bahkan sudah menggait dua pemain tersubur Liga 1 musim lalu, Taisei Marukawa dan Carlos Cortes. Taisei Marukawa melalui story di akun Instagram pribadinya, membantah segala pemberitaan tersebut. Taisei Marukawa memasang label hoax dengan background salah satu berita di surat kabar. Stop hoax! Tulis Taisei Marukawa di akun Instagram pribadinya. Keeper Persebaya yang ingin direkrut PSIS Semarang PSIS Semarang sedang ramai dibicarakan dalam jaga transfer pemain Liga 1. Klub berjuluknya Laskar Mahesajenat disebut tertarik untuk merekrut Ernando Ari Sutaryadi, keeper milik Persebaya Surabaya. Dilansir dari Bola.com, berikut ini 3 fakta Ernando Ari Sutaryadi. Tantangan bersaing di Persebaya Ernando bergabung ke squad Persebaya U20 pada awal 2019. Mulai 2020, Ernando dipromosikan ke tim senior Persebaya Surabaya. Tapi tantangannya tidak mudah, karena ada dua keeper berpengalaman lainnya. Mereka adalah Rizky Mako Dompit dan Angga Saputro. Liga 1 2020 tidak berjalan mulus dan Ernando belum sempat membukukan penampilan akibat pandemi COVID-19. Jelang Liga 1 2021-2022, Persebaya mendatangkan keeper yang lebih senior juga, yakni Satriya Tama. Dari kondisi inilah, sudah terlihat bahwa Ernando harus bersaing. Dalsit Mujur Dalsit Mujur mendatangi Ernando, Satriya Tama mengalami cedera dan harus absen sepanjang musim 2021-2022. Alhasil, Ernando naik jabatan sebagai keeper utama Persebaya Surabaya. Performanya di Liga 1 2021-2022 benar-benar mengesankan. Ernando membukulkan 19 penampilan, dengan 9 di antaranya clean shield. Dia juga hanya kebobolan 16 gol saja. Asli Semarang ditolak PSIS Setelah membawa timnas Indonesia U16 menjuari pela AFF U16 2018, Ernando pun berkeinginan untuk membela klub kota asal kelahirannya, yaitu PSIS Semarang. Sayang niat baiknya bertepuk sebelah tangan. Kota pemain di PSIS sudah penuh sehingga membuat Ernando gagal bergabung. Padahal, klub asal kota Lumpia itu sebenarnya berkesempatan merekrutnya pada 2019 silam secara gratis. Persebaya Surabaya lantas merekrutnya pada awal 2019 untuk bergabung dengan tim U20. Hasilnya, Bajul Ijo mampu semakin memoles permainannya di bawah arahan pelatih keeper banknya Minfan Berkulen. Setelah Persebaya mampu semakin memolesnya sebagai penjaga gawang berkualitas, kini PSIS Semarang datang menggoda dengan alasan memulangkan pemain putra daerah. Barukawa terpantau lagi latihan bersama PSIS Semarang. Taisi Marukawa sebelumnya absen dalam lagia uji coba PSIS menghadapi Arema FC di Stadion Jatidiri Sabtu 4 Juni lalu. Dikabarkan saat itu, Taisi Marukawa mengalami demam dan radang tenggorokan sehingga harus rela melewatkan partai big match kontra Singoedan. Pagi ini, Alhamdulillah, Marukawa sudah latihan normal dengan kita. Tadi dia bilang ke saya bahwa kondisinya belum fit 100 persen. Tapi dia sudah ada perkembangan, sekarang mulai membaik. Kata dokter, dia sudah boleh berlatih. Ujar asisten pelatih PSIS Semarang Ahmad Rezal Oktavian ketika mengkonfirmasi kondisi Marukawa kepada Tribun Jateng.com di Stadion Citaru. Latihan pagi tadi merupakan latihan awal PSIS Semarang mempersiapkan diri menghadapi turnamen Piala Presiden 2022. Berdasarkan bocoran draft jadwal pertandingan, PSIS yang tergabung di grup A akhir lebih dulu menghadapi Persita Tangerang, 13 Juni mendatang di Stadion Manahan Solo. Pagi ini, kita sudah persiapkan pramusim. Kita maintenance kondisi anak-anak. Jelas Rezal. Dalam latihan ini, winger PSIS Rahmat Hidayat yang terlambat bergabung ke tim juga sudah boleh berlatih secara normal. Terima kasih telah menonton!